Halo semua, Edi disini. Masih dalam tutorial Boltstrap 2 dengan Quantum Espresso. Melanjutkan tutorial sebelumnya, pada video kali ini kita akan menghitung sifat transport elektronik pada material silikon dengan Boltstrap 2. Mari kita mulai. Perhitungan transport elektronik suatu material didasari oleh persamaan Boltzmann Transport dengan pendekatan waktu relaksasi yang konstan dan Rigid Band Approximation atau RBA. Secara singkat, kita bisa mendefinisikan suatu kernel koefisien transport L sebagai berikut. Dengan kernel ini, kita dapat menghitung konduktivitas listrik, koefisien sebeg, dan konduktivitas thermal menggunakan persamaan berikut. Dan dari ketiga besaran tersebut, kita dapat mendefinisikan ZTV Good of Merit yang menggambarkan performance thermoelectric dari material tersebut. Pada tutorial ini, kita akan menghitung parameter-parameter tersebut untuk contoh kasus material silikon. Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya. Input file yang dibutuhkan pada perhitungan ini adalah file nscf.out. Seperti yang telah kita hitung pada video sebelumnya dengan Quantum Espresso. File output ini kita convert atau kita konversi ke dalam format BoltzTrap 2 menggunakan program QE2Boltz. Selanjutnya, kita dapat menjalankan program BTP2 yang stepnya dapat dibagi lagi menjadi BTP2 Interpolate, Integrate, dan Plot. Nah, pada video tutorial 2 yang lalu, kita telah melakukan perhitungan tahap 1 sampai 3. Untuk itu, pada video kali ini saya hanya menyampaikan sekilas sebagai pengingat. Oke, langkah pertama kita buka terminal. Lalu kita cari energi Fermi-nya dengan perintah grabfermisencf.out. Maka kita akan mendapatkan nilai 6,56. Selanjutnya, kita gunakan program QE2Boltz2.py. Jangan lupa diawali oleh Python untuk menjalankan program ini. Dan kita tuliskan prefix-nya, kita tuliskan nama programnya, VW, dan energi Fermi-nya 6,5694, dan exclude band-nya 0. Kita klik Enter. Maka kita akan mendapatkan file dengan ekstensi energi dan juga structure. Dua file ini ya, energi dan structure. Selanjutnya, kita dapat melakukan interpolasi dari band-energi dengan perintah sebagai berikut. BTP2 Interpolate. Lalu M, saya ambil interpolasinya 3 supaya lebih halus, dan energi minimumnya min 0,5 EV, serta partnya di titik slash. Enter. Maka kita akan memperoleh data hasil interpolasi yang ditulis dalam file output ini, interpolation.bt2. Nah, file output dengan ekstensi .bt2 ini yang akan kita gunakan pada proses selanjutnya, yakni menghitung on-segger coefficient. Nah, salah satu fitur Boltstrap 2 yang paling populer adalah untuk menghitung sifat transport elektronik sistem yang diperoleh dengan cara mengintegrasi struktur pita energi melalui persamaan transport Boltzmann. Dalam hal ini, kita menggunakan model Uniform Realization Time. Untuk melakukan integrasi pita energi dengan menggunakan Boltstrap, kita menggunakan perintah berikut. Btp2. Btp2. Integrate. Lalu diikuti oleh nama JSON filenya tadi, interpolation.bt2. Lalu kita tuliskan rentang temperaturnya. Oke, kali ini contohnya saya ingin membuat rentang temperatur dari 300 sampai 500. 300 sampai 500 dengan stepnya 50 kelvin. Klik enter. Sedang running. Oke. Setelah selesai, kita akan memperoleh dua file output dengan dua format yang berbeda. Format yang pertama adalah format dengan JSON dengan nama file interpolation.btc. Format file ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Ada juga format output berupa file dengan ekstensi .trace, .condense, dan .haltense. Ini sama seperti output file pada Boltstrap versi sebelumnya. Jadi, contohnya .trace. Kita dapat melakukan visualisasi data tersebut dengan menggunakan program visualisasi data apa saja ya, misalnya menggunakan Excel atau Origin. Nah, dan baris pertama pada setiap data ini menyatakan besaran dan juga satuannya. Di sini ada energi Fermi, satuannya Ritzberg, temperatur, satuannya Kelvin, DOS, Seabek, Sigma per Tau, RH, KPA per Tau, dan sebagainya. Kita dapat membuat plot, misalnya Seabek terhadap temperatur atau KPA terhadap temperatur. Saya tidak akan mencontohkan cara membuat plot interpolation.trace ini, karena ini cukup mudah. Yang akan saya contohkan di sini adalah membuat plot dengan ekstensi ini tadi yang .btc. Nah, Bostad telah menyediakan perintah BTP2 plot untuk membuat plot ya. Di sini opsinya ada min U, artinya kita akan membuat plot terhadap chemical potential mu. Jika kita ingin membuat plot terhadap temperatur, maka opsinya adalah T kapital. Dan C di sini adalah komponen ya, komponen mana yang ingin kita tinjau. Misalnya kita akan membuat komponen XX dan ZZ ya, komponen yang akan diplot. Diikuti oleh tanda petik dan kurung, lalu dalam kurungnya ada XX, ya, koma, tanda petik lagi, ZZ. Nah, perlu diperhatikan bahwa tanda kutip perlu digunakan agar argumen string tetap dalam satu kesatuan meskipun di tengah-tengahnya ada spasi. Lalu yang selanjutnya adalah min S50, ini adalah opsi untuk membuat jumlah subsampling, berarti di sini kita membuat 50 titik. Lalu berikutnya, nama output filenya, atau json output file, ini .btj ya, yang ingin kita plot. Interpolation.btj Dan suku terakhir adalah si S kapital untuk membuat plot cb coefficient. Nah, setelah kita jalankan, kita akan memperoleh gambar grafik sebagai berikut ya, untuk S, cbx, x, dan juga cbx komponen ZZ. Nah, ini dapat kita lakukan modifikasi ya, dengan cara zoom dan juga ada configuration-nya, dan gambarnya bisa kita save ya, ke dalam format .png, A, ataupun yang lain ya, save. Oke, sejauh ini kita telah berhasil menghitung koefisien transport elektronik pada material silikon ya, dengan menggunakan kuantum espresso dan juga board strap. Berikutnya, kita akan menggunakan board strap 2 ini sebagai library python untuk menghitung koefisien transport, namun dengan metode yang lain di luar CRTA. Untuk itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.